Jatuh ke sumur pada hari Selasa 1 Februari 2022 dan membutuhkan waktu beberapa jam sebelum orang tuanya menemukan dan memberi tahu pihak berwenang. Seorang pejabat dari tim penyelamat mengatakan pada hari Kamis sumur menjadi lebih dalam, juga menyempit menjadi diameter sedikit lebih dari 30 cm. Tim penyelamat dapat memberi makan Ryan makanan dan oksigen melalui lubang di sumur dan menempatkan kamera untuk memantau perkembangan. Ayah Ryan Khalid mengatakan keponakannya melihat Ryan makan melalui kamera. Dia menambahkan dirinya tersentuh oleh curahan dukungan sesama warga Maroko untuk cobaan berat yang dialami Ryan. Banyak orang tidak tidur, mereka tetap bersama kami dan saya berterima kasih kepada mereka, katanya kepada wartawan Kamis 3 Februari 2022. Tagar, Seth Ryan dalam bahasa Arab dan Inggris menjadi tren di seluruh Afrika Utara selama operasi berlangsung. Pesepak bola Maroko dan bintang PSG Akram Hakim menyebutkan upaya penyelamatan di media sosial di samping emosi patah hati dan tangan bersama dalam doa. Bintang Manchester City dari Al-Jajair Riyad Mahret juga bergabung dengan panduan suara solidaritas. Berbagi foto Ryan di Facebook dengan tagar Stay Strong. Ribuan orang mengikuti liputan bergulir di TV Maroko dan online. Masjid-masjid yang mengadakan sholat Jumat di negara itu bergemah dengan doa untuk keselamatan dan kesejataan Ryan. Dan akhirnya Ryan pun mampu diselamatkan keluar dari lubang sumur. Iringan tandu sorak-sorai dari para penonton mewarnai kedatangan Ryan masuk mobil ambulans. Namun sayang nyawa Ryan tidak terselamatkan. Ryan kecil pun akhirnya pergi menghadap sang ilahi setelah sampai di pangkuan sang ibunda. Selamat jalan Ryan. Semoga menjadi kekasih dan penghuni syurga dari Allah SWT. Kepedihan pun menyelimuti seluruh negeri. Doa bahkan iringan menghantarkan Ryan ke tempat terakhir. Dengan berlahan terus berjalan ke depanmu Seakan buka menggapai terus menapat jalan Kemana jalan menuju masa depan Kebisuan hidup akan menjadi tanya selamat Seakan buka menggapai terus menonton! Terima kasih.